Oke, jadi pada video kali ini kita bakal bahas tentang developer note yang udah muncul di forum 7k2 versi korea. Yang dimana untuk developer note ini itu isinya update-update yang bakal muncul kedepannya di 7k2. Nah disini untuk update yang pertama itu bisa dibilang mempermudah kita dalam membeli soul stone buat upgrade hero. Yang dimana untuk upgrade hero di 7k2 itu bisa dilimit ya. Untuk di shopnya, untuk hero legend itu mentok kita beli 2 soul stone. Untuk hero legend plus itu 1 soul stone doang per hari. Maka dari itu developer bikin kemudian bagi kita. Jadi yang mana untuk limitnya nanti itu bakal dihilangin gitu temen-temen. Jadi kita bisa 1 hari beli 20 soul stone langsung itu bisa kayak gitu. Terus abis itu nanti bakal ada 1 item namanya all purpose soul stone fragment. Jadi mana untuk item ini itu digunakan untuk ngebeli soul stone hero legend plus. Jadi kemungkinan besar untuk hero legend plus itu belinya pake item ini temen-temen. Yaitu all purpose soul stone fragment gitu. Jadi dijadiin 1. Jadi kita bakal beli all purpose soul stone fragment ini. Ya kan. Jadi item ini itu bisa dipake buat upgrade hero legend plus manapun. Ya koreksi lah kalau gua salah. Terus abis itu kita masuk ke update yang ketiga. Untuk update yang kedua ini skip aja. Ini bahas tentang item tadi. Itu yang all purpose soul stone tadi gitu kan. Jadi kita masuk ke update yang ketiga. Di sini bahas tentang orb ya. Mungkin bagi kalian yang main di versi global mungkin belum paham. Karena belum muncul sistemnya di global gitu kan. Jadi tunggu aja gitu kan. Tapi sebenernya gua juga sebenernya belum paham. Karena orb sendiripun itu bisa dipake ke hero yang levelnya udah level 50. Dan hero gua gara-gara gua jarang online di server korea. Jadinya hero gua rata-rata masih di bawah level 50. Dan orbnya masih belum kepake. Jadi disini singkatnya. Itu untuk level orbnya. Untuk level orbnya itu ditingkatin temen-temen. Yang dulu itu mentok di level 10. Sekarang mentok di level 60 ya. Jadi kalau orbnya udah level 40. Itu bakal ningkatin ada efek tambahan ya. Ningkatin attack power sama defense dan HPnya dia. Sebesar 5% di pvp. Kalau level 50 dia bakal ada legion plus accessory efek. Mungkin nggak tau ini acak atau gimana ya. Ada efek dari aksesori legion plus. Gua juga nggak tau gitu kan. Terus abis itu level 60. Orbnya tuh ningkatin attack defense HP di pvp. Sebesar 10%. Nah terus kita masuk ke update yang keempat. Update yang keempat ini mungkin bisa dibilang. Update yang cukup bagus bagi kalian yang suka hero legion plus. Karena untuk peluang atau rate dari hero legion plus nanti. Di Seven Knight 2 itu bakal ditingkatin. Akan tetapi ya. Akan tetapi. Untuk rate hero legion biasanya itu bakal di drop temen ya. Diturunin banget. Karena rata-rata hero legion biasa. Itu ini untuk gue bahasnya di versi korea ya. Karena di versi korea sendiri untuk hero legion biasa. Itu bisa didapetin dari selektor ya. Selektor. Jadi kalian tinggal pilih aja gitu kan hero nya. Itu kalian bisa dapet. Akan tetapi untuk hero baru. Bakal masuk ke selektor setelah satu bulan setelah dia muncul di versi gacha nya gitu kan. Untuk update yang kelima. Ini bagus banget. Ya dimana untuk update yang kelima. Itu adalah grade baru ya. Yaitu grade mythic. Ini bisa dibilang adalah grade di atas legion plus. Kemungkinan besar ya temen temen. Dan untuk hero mythic ini bisa didapetin dari hero summon ya. Ya gacha lah gitu ya. Nama juga hero. Terus habis itu untuk update yang ke enam. Ya dimana update yang ke enam ini bahas tentang soul stone yang dimana. Contoh gini deh. Hero kalian udah mentok level 60. Itu udah mentok banget. Terus kalian dapet hero yang sama. Ya kan. Hero yang sama. Terus habis itu dapet soul stone 10 kan. Itu sayang kan. Harus diapain. Jadi. Untuk kedepannya nanti. Jika kalian dapet hero. Ya dimana hero itu udah level mentok. Dan kalian dapet soul stone nya. Itu soul stone nya bakal berubah jadi. Coin mythic temen temen ya. Ya soul stone buat mythic hero. Dan itu acak. Nah untuk update yang ke tujuh ini. Itu bisa dibilang mempersimple summon tiket ya. Jadi contoh nih. Jika kalian punya 50 summon tiket. Terus untuk gacha multi. Kalian perlu buat. Jadikan satu dulu gitu kan. Nah disini enggak. Jadi kalau kalian punya 10 summon tiket. Ya kalian enggak perlu jadiin satu dulu. Jadi langsung gacha multi itu langsung bisa temen temen. Kayak gitu. Nah habis itu untuk update yang ke delapan. Itu ada hero dan pet yang di remake. Jadi. Hero yang di remake. Itu ada tiga. Yaitu Ming. Hero legend plus. Kyla. Amma Rudy Cole ya. Rudy RTB. Tangan buntung. Yang Rudy plus. Itu ketiga hero itu bakal di remake semua. Gue enggak tahu untuk RTB kayak gimana ya. Apakah lebih bagus. Gak tahu juga sih. Tapi kalau dilihat dari remakeannya si Shane. Itu berubah jauh lebih. Bagus sih. Jauh drastis banget. Bagus ya. Dari sebelumnya. Jadi kemungkinan besar untuk Rudy plus ini. Ini bakal lebih bagus nanti. Nah terus habis itu untuk petnya. Pet yang di remake itu petnya Evan yang legend plus. sama petnya Rudy yang legend plus. Oke jadi itu. Untuk update dari developer node yang bakal muncul di. Seven Knight 2 nanti. Gitu kan. Gue kepo nih. Untuk mythic hero. Kira-kira siapa ya pantes. Jadi hero great mythic. Apakah Rudy Revival. Rudy hidup lagi bakal jadi hero mythic. Atau enggak si Valkyrie nih. Valkyrie yang. Ada di Seven Knight 1. Itu bakal jadi hero great mythic. Gue juga enggak tahu juga nih. Oke jadi mungkin kayak gitu. Itu video dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.